Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, Tito Konavien, ngisirinan salapan penjabat atau OPJ Gubernur di Kantor Kemendagri Jakarta Pusat, Poyosalasa, 5 September 2020. Eta salapan penjabat gubernur bakal mancen di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bali, Papua, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, serta Sulawesi Selatan. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, Tito Konavien, ngisirinan salapan penjabat atau OPJ Gubernur. Eta salapan penjabat gubernur bakal mancen di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bali, Papua, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, serta Sulawesi Selatan. Pengajian akhir dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Poye Kemis, Tilo, Pilih, Oktober 2020. Eta ngaran penjabat gubernur teh di antarana, Bey Mahmudin, salaku PJ Gubernur Jawa Barat, serta Nana Sujana, salaku PJ Gubernur Jawa Tengah. Ketak nyindekin PJ Gubernur teh, mareng jeng pungkas nak mangsa jabatan Ridwan Kamil di Jawa Barat, serta Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Lianti Bey Jeng Nana, sawatara ngaran pejabat pemerintahan, anu ditunjuk salaku PJ Gubernur, anu di istrinanan bebarengan di kantor kementerian dalam negeri Jakarta Pusat. Eta salapan PJ Gubernur anu di istrinan tehnya, Eta PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Mahmudin, PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana, PJ Gubernur Sumatera Utara, Hasanudin, PJ Gubernur Bali, Sangmade Mahendra Jaya, PJ Gubernur Papua Ridwan Rumah Sukun, PJ Gubernur NTT Ayodya Kalake, PJ Gubernur NTB Lalu Gita Ariyadi, PJ Gubernur Kalimantan Barat Harisona Azroi, PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi, serta PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin. Satu tas ngistrenan PJ Gubernur, pihak nageng istrenan Ketua Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK, di etas 10 Provinsi Sewang-Sewangan. Eta istrenan PJ Gubernur T. dikokolakan di kantor kementerian Geri Jakarta Pusat, Pesalasa, 5 September 2020, Anudiluhanku Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, sarta Menpan Irbe Abdullah Azwar Anas. Tim Liputan, Bandung TV